Untuk meningkatkan minat beli masyarakat seperti apa? Karena kan kita juga sekarang lagi dikembangkan dengan produk impor, Pak. Keunikan dari produk kita. Keaslian dari produk lokal kita yang diadaptasikan dengan kecilian. Jadi kalau bisa ini saya ini unik, berimbutan dengan pembelian, saya tunjuk penyelamannya diberi, Pak. Dia kan lihat belakangnya sudah dapat. Jadi dengan begitu, eventnya kita ingin mengajak dari 3 keempatan, 5 keempatan, dari Bontowoso, Jember, dari Jemberana, Jemberaniwani, dan Jemberani, untuk berkolaborasi. Sehingga ekosistem Bali Barat, Bali Nusara, Jemberaniwani, Proyek 3B yang akan kita pasangkan secara masif, ini memiliki daerah-daerah kecepatan yang terlaluan. Dan tentunya, kalau sudah berbunuh, melihat tidak diberi buah desa hujata, dengan senangung Dewi, harus juga ada DG Dewi. Berbunuhnya harus dipasarkan, dan kita mawarkan beberapa tarik untuk berbunuh. desa hujata, karena hampir 66% wisatawan itu datang ke suatu residuasi, dan menurutkan kelinian dari shopping. Itu yang ditawarkan di Indonesia. Sebalik-sebalik. Bagaimana? Karena kita sudah dikubung, desa hujata ini ada lebih yang menangkannya. Jadi kekwaluan ini sudah dikubungkan bahwa desa hujata dan kita sambut di sebuah produk keunggulan yang sudah dikubungkan. Nah, itu dikubungkan juga kita sedang menang. Dua desa hujata kita, desa hujata kita terbaik lagi. Dua desa hujata kita terbaik lagi. Peserta dan keluarganya yang lomba spek produk-produk oleh-oleh yang harus dikubungkan oleh setiap petrovisa. Sehingga perkutaran ekonominya bisa mendorong desa hujata masyarakat. Untuk meningkatkan beli masyarakat seperti apa? Karena kan kita juga sekarang lagi dikembangkan dengan produk impor. keunikan dari produk kita. Keaslian dari produk-produk kita yang diadaptasikan dengan kekinian. Jadi kalau bisa ini saya ini unik, keberuntukan. Karena ini yang menangkannya, kita lihat benar-benarnya sudah datang. Jadi dengan begitu, makanya bahan morbid atau kebenaran, kalau perlahan, tidak bawa udad. Yang kedua, tadi, kuliner yang sampai sekarang belum bisa dikandikan di doa saya, yaitu pecah rawan. Itu saya sangat antusiasi, Pak. Pecah rawan. Ini nanti mudah-mudahan, dalam beberapa jam ke depan, sejujurnya bulan, ada di meja saya. Jadi, hal-hal seperti ini yang harus didorong, sehingga wisatawan semakin memiliki banyak kemangan untuk berjunjung ke Lali dan juga ke Banyuara. Ini sebuah konsep dari petara, Banyuara, Banyuara ini sebagai jawaban dari overtourism yang ada di Banyuara Selatan. Jadi kita sudah ada di bandara, di masjidur, masjid-masjid yang ditambah event-nya, ditambah produk kreatifnya. Kebiasa wisatannya, maka tidak ada alasan tidak dituju ke Banyuara. Mas Senteri, mungkin akan lebih menarik kalau makanan tradisional kita dan produk ekrakan kita ini masuk ke sinetron seperti drama. Itu juga, makanya untuk Pak Sabu ajaran sebelum ini, kita ingin produk-produk ini di brand ini di packaging dulu dan nanti akan kita sisipkan di film-film. Tapi karena kalau Korea kan drama, kita drama horor. Drama horor. jadi film horor karena kebanyuannya juga sangat agama karena punya daya tarik yang sangat luar biasa. Ini akan kita sisipkan produk-produk ini. selamat menikmati di film-filmnya juga sangat luar biasa. Terima kasih telah menikmati di film-filmnya juga sangat luar biasa. untuk penurunnya sendiri kita harus angkat karena kelestarian daripada penurunan asli dari Banyuwangi ini bisa menjadi daya tarik wisata dan menjadi produk yang bisa kita ekspor. Sehingga capaian ekspor kita sekitar 20 miliar dolar ini bisa tertopang dengan produk-produk yang bisa diangkat. kita juga ada sekolah ekspor. Jadi nanti setelah melalui program kurasi kita berikan tambahan materi sehingga mereka bisa menyasar masyarakat. dan menarasi dan mencana positif itu bagi tanpa wisata kita di Banyuwangi. Jadi kita setelah optimis dan bisa dicapai sebuah keadaan ekonomi yang lebih bisa diangkat dengan program kurangnya. Oke, Bungkus. Makasih semuanya. Terima kasih.